Akibat pekerjaan jalan penghubung di Kecamatan Inamosol terhenti, warga meminta pekerjaan dilanjutkan dan meminta aparat berwajib melakukan penyelidikan atas dugaan mafia proyek. Warga dari tiga desa di Kecamatan Inamosol dari Kabupaten SPB meminta agar proyek pekerjaan jalan penghubung dari desa Rambatu, Rumberu, dan Manusa untuk tetap dilanjutkan. Mereka juga meminta agar aparat berwajib untuk melakukan penyelidikan atas proyek yang kini terbengkalai. LM Lumoli, warga Kecamatan Inamosol mengaku sangat merindukan adanya akses jalan untuk sejumlah desa di kawasan. Menurut jalan yang dibangun, sejak tahun 2018 tak kunjung selesai kendati miliaran rupiah telah dikucurkan, sehingga diberharap adanya tindak lanjut dari pihak terkait atas proyek mangkrak tersebut. Desakan ini lantas disampaikan karena terkait kebutuhan masyarakat di sejumlah bidang kehidupan baik ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan sejumlah bidang lainnya. Kalau mau bilang, kalau jalan bagus mungkin dia bisa merubah ekonomi daripada masyarakat, tapi karena kondisi jalan seperti inilah, katunya begitu-begitu saja, sebagaimana bapak-bapak ada perhatikan bahwa kalau dia rusak, maka inilah masyarakat yang dia turun tangan untuk bekerja, bikin jalan ini. Jadi katung minta dikala bahwa bapak bisa menyalurkan katung punya suara ini kepada yang berkepentingan agar supaya mereka bisa lihat bahwa katung di daerah Pegunungan ini sangat membutuhkan salah satu aset yaitu transportasi. Edy Rirene juga menerangkan lantasan jalan yang dilewati selama ini dipenuhi lubang dan setiap kali diperbaiki dengan peralatan apa adanya. Dia menerangkan cukup kecewa karena serasa dikucilkan. Untuk itu dia berharap perhatian pemerintah atas kondisi yang kini dikecap warga di kecamatan Inamosol. Masyarakat, pegunungan katung merasa kecewa karena katung pun lalu lintas ini belum begitu memuaskan katung sebagai masyarakat sehingga katung mengelur. Kalau pemerintah yang perhatikan katung lalu bagaimana dengan sempurna transportasi ini.